Intro Shalom jemaat, shalom army of God anak muda, apa kabarnya kalian? Tuhan mengasihi setiap anak muda dimanapun kalian berada dan gereja juga berdoa untuk jemaatnya Supaya Tuhan lindungi dengan sempurna, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan dari virus-virus Dan tetap take care ya, tetap take care, jaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin Dan stay home untuk gak pergi-pergi dulu ya Dan hari ini mari kita sama-sama lihat firman Tuhan Saya akan ajak kita semua buka dari masmur pasal yang ke satu Kita akan sama-sama menggali firman Tuhan di masmur pasal yang ke satu Dan keseluruhan ayatnya yaitu ayat yang satu sampai kepada ayat yang ke enam Di masmur pasal yang satu ini judul di Alkitab dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik Judul saya hari ini di kotbah army of God adalah jalan orang benar di masmur pasal yang satu Kita langsung baca keseluruhannya dan kita akan bahas ayat per ayat Amin, amin Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama Buka Alkitab Saudara Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Anak Tuhan Setiap jemaat yang dikasihi Kita semua akan sama-sama melihat dan menangkap baik-baik Bagaimana cara hidup orang yang benar Bagaimana kita harus menjalani hidup kita Selayaknya anak-anak yang keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib Selayaknya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal Ayat yang pertama dikatakan berbahagialah Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan blessed dari bahasa aslinya Bahasa Ibrani Yang blessed ini artinya happy Diberkatilah dan puaslah orang yang benar hubungannya dengan Tuhan Yang have the straight and right relationship with God Jadi sudah mewakili judulnya jalan orang benar Jadi bukan blessed be the king Bukan diberkatilah raja Bukan diberkatilah orang tertentu Tapi dikatakan disini Berbahagialah orang Berarti semua orang Berarti berbahagialah blessed be the man Semua orang Berarti anda juga di dalam segala keadaan anda Berbahagialah Katakan sama-sama Berbahagialah Ikuti saya sekali lagi Berbahagialah Amen Karena anda adalah orang benar yang sudah diampuni dosa-dosanya Berbahagialah orang benar Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Saya mau anda garis bawahi Tidak berjalan Tidak berdiri Dan tidak duduk Garis bawahi itu ya Tidak berjalan Tidak berdiri Dan tidak duduk Yang anda garis bawahi itu adalah Hal-hal yang tidak dilakukan orang benar Hal-hal yang tidak dilakukan orang benar So the righteous people They don't do certain things Mereka tidak melakukan hal-hal tertentu Dan disebut di ayat yang pertama Mereka tidak berdiri Mereka tidak Sorry Mereka tidak berjalan Mereka tidak berdiri Dan mereka tidak duduk Itulah hal-hal yang mereka tidak lakukan You guys know Kalau dosa itu progresif Dosa itu tidak langsung tiba-tiba jatuh ke dalam dosanya Tapi ada prosesnya Ada progresifnya Mulai dari cara anda berpikir Mulai dari cara anda berperilaku Dan kemudian Mulai dari anda memutuskan Dimana anda menempatkan dirinya Semuanya itu progresif You know The men who are living in sin Go from bad to worse Itu step by step Dari bad to worse Dari caranya berpikir Kepada caranya berperilaku Kemudian sampailah kepada keputusannya Untuk menempatkan dirinya Nah ini diwakili oleh kata-kata Yang tadi anda garis bawahi Orang ini tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Di awal Berjalan Mencari nasihat Orang fasik Orang yang tidak takut akan Tuhan Sewaktu ada sedang mempertimbang-timbangkan sesuatu Sewaktu saya sedang berpikir Tentang sesuatu hal Dan saya mau mencari nasihat Sering sekali kita menemukan diri kita Sewaktu mendengarkan nasihat Respon hati kita ini Setuju atau tidak setuju Dengan nasihatnya Kemudian dengan teori-teorinya Kita meresponinya dengan Setuju dan tidak setuju Tapi kita lupa Mempertimbangkan Apakah nasihat itu Takut akan Tuhan Atau tidak akan Tidak takut akan Tuhan We forget We forget to think If the advice is godly Or ungodly Waktu mendengarkan nasihat Hati-hatilah dengan Telinga kita Karena di jalan orang yang benar Mereka tidak akan berjalan Di nasihatnya orang fasik So waktu mencari nasihat Timbangkanlah dengan sangat hati-hati Supaya kita tidak mencari Yang kita pengen dengar doang Ya kan Supaya kita tidak cuma menimbang Apa yang kita setuju Dan apa yang kita tidak setuju Tapi oleh hikmat yang diberikan oleh Tuhan Kita bisa menimbang Apakah nasihat itu takut akan Tuhan Atau tidak takut akan Tuhan Nah Sewaktu Kita mau tanya suatu pertanyaan Pernah enggak Kita Cenderung Mencari Ya kan Tanpa disadari atau disadari sih Mencari Kira-kira Orang yang akan setuju dengan kita Kira-kira Kita lebih mencondong Arahnya Kepada Orang yang nanti akan bersimpati Dan akan mengiakan Plan kita Padahal di hati kecil ini Sudah tahu Jawaban yang benar Dan yang takut akan Tuhan itu Gimana Tapi bisa aja ya Bisa aja Carinya Kumpulan Orang yang Hanya mengiakan Dan Mengenakan Telinga saja Tapi Sebenarnya Nasihat itu tidak benar Berhati-hati saudara Karena pada waktu Anda berdiri Di jalan orang fasik Maka akan ada Kelanjutannya Anda Biasakan Telinga Mendengarkan apa Yang Anda ingin lakukan Dan Anda tahu Anda sudah tanya Orang yang salah Maka akan ada Kelanjutannya Akan ada Progresifnya Lantas Tanya kepada siapa Tanyalah Kepada orang Yang mengerti Firman Tuhan Tanyalah Kepada pemimpin Rohani Pastinya Tanyalah Kepada Orang Yang bukan Cuman takut Kepada manusia Tapi orang Yang takut Kepada Tuhan Yang berani Kasih tahu kita Kalau kita salah Kalau nilai kita ini Sudah kompromi Orang yang berani Berdiri untuk Mengatakan yang benar Bukan orang yang Hanya mengikuti Arus Jadi janganlah Sampai Kita berdiri Di nasihat Orang fasik The way we think The way we seek Advice Cara kita Mencari Nasehat Akan menentukan Progres Berikutnya Akan membuat kita Apakah kita Akan berdiri Nah Tadi itu Berjalan Menuju Nasehat Orang fasik Dan kemudian Yang tidak berdiri Di jalan Orang berdosa Berdiri Di jalan Berdiri Di persimpangan Oke What is Jalan What is path You know Path is a way It's a road It's a direction Jalan ini Memiliki Arah Jalan ini Memiliki Rute Yang akan menentukan Dimana kita akan Berakhir Dan sampai Nantinya Nah Waktu berdiri Waktu berdiri Di persimpangan Kita sendiri Harus memutuskan Bukankah Di matius Di firman Tuhan ada dikatakan Bahwa Lebarlah pintu Dan luaslah jalan Yang menuju Kepada kebinasaan Dan banyak orang Yang masuk Melaluinya Tapi Sesaklah pintu Dan sempitlah Jalan Yang menuju Kepada kehidupan Dan Sedikit Orang Yang mendapatinya Orang cenderung Mengikuti Keinginannya Orang cenderung Mau gampang Saja Orang cenderung Maunya cepat Cepat Dapat solusi Shortcut Saja Dan di persimpangan Jalan itu Sewaktu berdiri Nah Ini dia Orang benar Tidak akan Memilih Jalan Yang lebar Yang menuju Ke kebinasaan Tapi orang yang benar Dia tahu Jalan ini sempit Pintu ini sempit Tapi menuju Kepada kehidupan Orang yang benar Tidak berdiri Di jalan Orang berdosa You know Speak of the way Speak of the direction Kita kadang sudah tahu Kalau ini adalah Menuju kebinasaan Ini adalah Menuju kehidupan Tapi Tapi Kita gak mau Jalannya Kita mau kehidupannya Tapi kita gak mau Jalannya Gak masuk akal Bukan Kan Kalau Anda Mau hasilnya Berarti Anda Juga harus Berusaha Untuk mendapatkan Hasilnya Maka sewaktu Berdiri Di persimpangan Hai orang benar Berhati-hatilah Di dalam Membuat Keputusan Saya berdoa Untuk army of God Setelah Anda Mencari Nasihat dari Orang yang benar Ambillah Keputusan Untuk melakukan Yang benar Bukan Yang baik Saja Bukan Yang gampang Saja Tapi Ambillah Keputusan Melalui Jalan Direction Arah Yang benar Jangan memilih Jalan yang Lebar Itu Tapi Kalau misalnya Tadi Kelanjutannya The way You think Sewaktu Anda Berjalan Mencari Nasihat Daripada Orang yang Salah Sudah Pasti Anda akan Berdiri Di jalan Orang berdosa Pasti Cenderung Pemikiran Kita Cenderung Arahnya Pasti akan Memilih Sesuai dengan Nasihat orang Yang tidak Takut akan Tuhan Dan kemudian Selanjutnya Orang yang Benar Tidak Berjalan Tidak Berdiri Dan yang terakhir Tidak Duduk Ini Duduk Yang pertama Berjalan Dia masih Berpikir Berdiri Dia memilih Persimpangan Memilih Jalan Akhirnya Duduk Tidakkah Anda Lihat Step by step Progresnya Dimulai dari Jalan Berdiri Dan duduk Duduk Itu berarti Sudah Menempatkan Diri Duduk Artinya You already Take the seat Which seat Yang Anda Pilih Kursi Mana yang Anda Duduki Anda memilih Untuk Duduk Di kursi Dengan Kumpulan Orang yang Benar Atau Anda Memilih Untuk Duduk Di kursi Kumpulan Pencemo Karena Karena orang Benar Berbahagialah Orang Benar Berbahagialah Orang Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Apakah Kumpulan Pergaulanmu Mengu Menguatkan Iman Atau Justru Melemahkan Iman Apakah Anda Sesudah Tahu Kalau itu Melemahkan Iman Apakah Anda Tahu Sesudah Anda Merasakan Gelisah Anda Sudah Terdorong Untuk Keluar Daripada Pergaulan Yang Tidak Baik Apakah Anda Memutuskan Untuk Tetap Duduk Untuk Tetap Memilih Kursi Itu Dan Berkumpul Atau Anda Berdiri Dan Menjauhkan Diri Memilih Untuk Tidak Menempatkan Diri Dan Duduk Di Tempat Itu Saudara Kita Memang Menjadi Saksi Kepada Semua Orang We need To be Connected To all Kind of People Bukan Berarti Sewaktu Kita Lihat Orang Yang Belum Kenal Tuhan Satu Orang Yang Tidak Melakukan Kebenaran Langsung Kita Gak Mau Connect Sama Mereka Bukan Ya Tapi Connect Dengan Mereka Dan Join Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Is Totally Different Thing Hal Yang Sama Sekali Berbeda Kita Connect Kepada Mereka Untuk Menjadi Saksi Kita Datang Untuk Mengabarkan Injil Bukan Kita Datang Kita Memilih Dan Kemudian Kita Menempatkan Diri Join Them Bergabung Dengan Mereka Di dalam Kumpulan Ayat Yang Pertama Ini Dikatakan Kumpulan Pencemo Kita Memilih Untuk Memiliki Lifestyle Yang Salah Kita Memilih Untuk Bergabung Dengan Cara-cara Yang Salah Nah Berhati-hatilah Dengan Dari Awal Dari Awal Saya Beri Contoh Berbahagialah Orang Yang Tidak Berjalan Tidak Berdiri Dan Tidak Duduk Misalnya Anda Sedang Kecewa Anda Sedang Kecewa Dengan Satu Hal Dan Di dalam Pikiran Anda Terus Ternyang Perlakuan Yang Membuat Anda Kecewa Ya Pagi Bangun Mandi Kepikiran Terus Kemudian Anda Tepiskan Sudah Saya Tidak Mau Pikirkan Lagi Negatif Banget Gitu Ya Pernah Tidak Seperti Itu Saya Pernah Saya Pernah Merasa Merasa Gagal Merasa Tidak Dipentingkan Tidak Diutamakan Kemudian Saya Kecewa Gitu Ya Waktu Mandi Saya Kepikiran Saya Juga Mengalami Ujian Dan Saya Mau Kasih Tahu Kabar Baiknya Ya Waktu Saya Mengalami Kecewaan Dan Saya Mulai Ragu Saya Berpikir Berpikir Saya Putuskan Daripada Ini ada Di pikiran Saya Lama Lama Dan Berhati Hatilah Dengan Kecewaan Perasaan Dan Pikiran Yang Negatif Kalau Anda Ladeni 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 Itu Akan Mempengaruhi Banyak Sekali Keputusan Keputusan Dalam Hidup Anda It Will Affect The Way You Behave Akan Mempengaruhi Cara Anda Berperilaku Nantinya Tidak Sadari Tiba-tiba Cara Berbicaranya Juga Jadi Negatif Tidak Disadari Gampang Tersinggung Sekali Saya Putuskan Saya Nggak Boleh Lama-lama Seperti Itu Mandi Kepikiran Waktu Di Mobil Lagi Mau Perjalanan Ke Kantor Kepikiran Kenapa Seperti Ini Saya Putuskan Dan Saya Berjalan Mencari Nasehat Yang Saya Tahu Bukan Pergi Kepada Kumpulan Yang Juga Kecewa Apa Jadinya Kadang Saya Juga Heran Kok Berasa Daging Ini Enak Banget Kalau Lagi Sebel Kita Cari Orang Yang Sebelnya Sama Kalau Lagi Kecewa Kita Cari Orang Yang Sama Sama Kecewa Kayaknya Berasa Gimana Gitu Waktu Kita Tuangkan Orang Bisa Iya Tuh Tapi Coba Kalau Misalnya Kita Lagi Bete Lagi Kesel Kita Katakan Kecewaan Kita Tapi Justru Orangnya Tidak Menimpali Keseruan Kita Kayaknya Kita Kok Tidak Dibela Kok Sepertinya Tidak Dibengerti Ini Daging Tidak Enak Kayaknya Lebih Seru Kalau Kita Lagi Sebel Sama Orang Itu Ketemu Orang Yang Sebel Dengan Orang Yang Sama Wah Makin Seru Kan Nah Itulah Yang Dikatakan Berjalan Kepada Nasehat Orang Fasik Orang Kecewa Berkumpul Dengan Orang Kecewa It's A Double Trouble A Trouble That You Cannot Handle You Add Another Trouble Api Kayak Ditambahkan Bensin Apinya Nggak Padam Malah Makin Berkobar Kobar Menghanguskan Sepenuhnya Jiwa Dan Raga Kita Orang Kecewa Jangan Cari Orang Kecewa Saya Putuskan Saya Putuskan Nggak Bisa Ini Saya Tahu Pikiran Saya Sudah Nggak healthy Saya Tahu Saya Nggak Boleh Terus Dengan Perasaan Seperti Ini Saya Cari Tahu Orang Yang Bisa Memberikan Nasehat Yang Takut Akan Tuhan Apakah Saya Ngomong Dengan Suami Saya Saya Ngomong Dengan Pemimpin Rohani Saya Dan Saya Katakan Sejujurnya Saya Nggak Kalau Menyampaikan Itu Juga Nggak Separoh Separoh Kalau Memang Anda Mau Mencari Nasehat Jangan Kasih Info Yang Hanya Mencari Pembelaan Tapi Berilah Info Sepenuhnya Kronologis Ceritanya Seperti Ini Dan Respon Hati Saya Seperti Ini Saya Ceritakan Lengkap Nggak Saya Kurang Kurangi Hanya Untuk Membuat Saya Terlihat Benar Dan Sewaktu Saya Mencari Nasehat Dari Orang Yang Benar Dan Di Persimpangan Jalan Saya Berdiri Walaupun Daging Saya Nggak Enak Lihat Reaksi Orang Yang Saya Ajak Ngomong Nggak Kompor Komporin Saya Nggak Membuat Saya Wah Tambah Merasa Iya Kan Benar Kan Kecewa Saya Nah Bahaya Sekali Kalau Kita Ketemu Orang Yang Juga Tidak Bisa Membawa Kita Kepada Jalan Kehidupan Jalannya Menuju Mana Kebinasaan Jangan Sampai Kita Akhirnya Duduk Berdian Dengan Kumpulan Pencemo Oh Satu kali Anda Memulai Cerita Anda Kedua kali Dia Menambahkan Cerita Dia Ketiga kali Keempat kali Jadilah Satu kumpulan Yang selalu Komplain Komplain Yang selalu Tidak pernah Bersyukur Yang selalu Kalau melihat Lagi ada Kabar positif Selalu Menimpalinya Dengan Halah Selalu Begitu Padahal Sebenarnya Kalau Anda Di kumpulan Yang seperti Itu Segera Keluar Ya Saudara Segera Keluar Ya Anak-anak Tuhan Namanya Daging Ini Gak Nurut Oke Roh Roh Kita yang Harus Diperkuat Kita Cari Nasehat Orang Benar Dan Saya Dengarkan Nasehat Kalau Kekecewaan Ini Gak Boleh Diteruskan Kalau Saya Ini Gak Melihat Secara Objektif Kalau Perasaan Ini Menipu Di persimpangan Itu Saya Putuskan Iya Jalan Ini Sempit Jalan Ini Gak Enak Tapi Saya Tahu Ujungnya Adalah Kehidupan Saya Gak Akan Terjerumus Lebih Dalam Dan Saya Memilih Untuk Tidak Duduk Di Sana Saya Memilih Untuk Tidak Berlama-lama Di Sana Kabar Baiknya Puji Tuhan Puji Tuhan Hidup Di Dalam Tuhan Harus Selalu Detoks Kekecewaan Ini Tidak Mengkontrol Hidup Tidak Dibawa Ke Kilometer Kilometer Selanjutnya Jangan Bawa Kekecewaan Ya Saudara Cari Nasehat Dari Orang Yang Takut Akan Tuhan Tanggalkan Pilih Di dalam Persimpangan Itu Pilih Mau Jalan Orang Berdosa Atau Jalan Orang Benar Dan Jangan Berdiam Lama-lama Di Dalamnya Amen Amen Dan Yang Kedua Ayat Bukan Yang Kedua Ayat Yang Kedua Ayat Yang Kedua Tetapi Nah Ini Yang Tadi Jalan Orang Benar Mereka Tidak Akan Berjalan Mereka Tidak Akan Berdiri Mereka Tidak Akan Duduk Lantas Mereka Ini Mereka Ini Mereka Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Wow Orang Yang Hidup Di Jalan Yang Benar Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Garis Bawahi Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Garis Bawahi Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Taurat Disini Bukan Berbicara Tentang Kitab Taurat Kejadian Keluaran Lima Kitab Taurat Itu Bukan Tapi Disini Taurat Berbicara The Word Of God Taurat Berbicara Tentang Firman Tuhan Alkitab Ini Apakah Anda Suka Membaca Alkitab Do You Delight In The Law Of God Kamu Suka Nggak Membaca Setiap Kitab Kitab Yang Ada Di Dalam Alkitab Ini Tanpa Kecuali Kitab Bilangan Tanpa Kecuali Kitab Wahyu Tanpa Kecuali Kitab Manapun Apakah Anda Menemukan Diri Anda Suka Merenungkan Siang Dan Malam Suka Belajar Study The Word Of God Not Only Read The Word Of God Bukan Cuman Baca Tapi Juga Merenungkannya Siang Dan Malam Apakah Firman Tuhan Ini Menjadi Companion Anda Sewaktu Pagi Sewaktu Siang Sewaktu Malam Saya Sendiri Merasakan Perbedaannya Kalau Saya Dengan Sengaja Dengan Sengaja Dimana Ada Waktu Saya Ulangi Firman Yang saya Baca Saya Merasakan Perbedaannya Tidak Harus Firman Itu Adalah Sesuatu Yang Menjawab Pertanyaan Saya Hari Itu Atau Menjawab Kegalauan Saya Hari Itu Tidak Mesti Tapi Saya Percaya Firman Tuhan Gunanya Bukan Hanya Untuk Pertanyaan Kita Tapi Lebih Dalam Dari Itu Pertanyaan Yang Belum Muncul Pun Sudah Menjawab Lebih Dalam Dari Itu Karena Karena Apa Yang Muncul Di Akal Pikiran Kita Sebenarnya Kita Tidak Bisa Mendalami Pikiran Kristus Dan Disinilah Pikiran Kristus Itu Tertuangkan Maka Sewaktu Anda Memperkatakan Firman Anda Menyukai Alkitab Anda Merenungkannya Siang Dan Malam Itu Akan Menjadi Jawaban Kehidupan Anda Secara Keseluruhan Bukan Cuman Masalah Bukan Cuman Apa Yang Ada Di Permukaan Tapi Akan Menjawab Kedalaman Yang Anda Sekalipun Belum Mengerti Dan Perbedaan Sewaktu Saya Merenungkannya Dan Saya Melupakannya Adalah Ya Sewaktu Saya Ingat Merenungkan Di Waktu Perjalanan Atau Waktu Saya Lagi Jalan Dari Kantor Ke Toilet Gitu Pokoknya Saya Lagi Gak Do Something Gitu Saya Ingat 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 Nanti Saya Bisa Kaget Dan Tiba Tiba Saya Bisa Pop Yang Yang Harusnya Waktu Kita Baca Kayak Biasa Seperti Kata Yang Barusan Pop Ini adalah Menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Anda Waktu Mendengarkan Menyenangkan Tuhan Itu gimana Ya Biasa Saja Lagu Lagu Juga Ada Menyenangkan Senangkan Oh Iya Menyenangkan Tuhan Sering Terdengar Tapi Sewaktu Saya Ulang Ulang Saya Di Mobil Saya Menyenangkan Tuhan Saya Di Jalan Dari Meja Saya Ke Toilet Menyenangkan Tuhan Saya Ulang Berkari Kali Tiba-tiba Tidak Kesekian Kalinya Saya Kaget Sendiri Tidak 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 Firman Itu Menjadi Tidak Klise Tidak 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 Terukir Di hati Saya Saya Ulang Sekali Seperti Diukir Yang Masih Kasar Gitu Ya Belum Ada tulisan Yang jelas Saya Ulang Lagi Ulang Kesekian Kalinya Barulah Roh Saya Menyadarinya Sungguh Saya Menyenangkan Tuhan Dan Waktu itu Roh Kudus Bekerja Saudara Roh Kudus Bekerja Saya Saya Menyesal Dan Saya Bertobat Bukan Karena Ada sesuatu Yang saya Sengaja Melakukan Untuk Tidak Menyenangkan Tuhan Tapi Hati Ini Menjadi Begitu Lembut Dan Hati Saya Ini Tidak Lembut Tapi Waktu Firman Itu Bekerja Saya Tau Saya Tau Pribadi Yang Sedang Bekerja Itu Adalah Roh Kudus Waktu Saya Merenungkannya Siang Dan Malam Waktu Saya Memperkatakannya Ulang Ulang Saya Kaget Dengan Kata Menyenangkan Tuhan Dan Satu Hari Itu Waktu Saya Menyadarinya Firman Tuhan Bekerja Dengan Kuasa Saudara Bukan Cuma Kita Menyadarinya Tapi Firman Tuhan Akan Menguatkan Kita Untuk Melakukannya Begitu Kedahsyatnya Firman Tuhan Bukan Cuma Sekedar Untuk Kita Baca Tapi Membuat Kita Suka Dan Menyadari Hal-hal Yang Kita Tidak Sadari Dan Akan Menjadi Fondasi Dan Menguatkan Kita Melakukan Hal-hal Yang Kita Tidak Bisa Lakukan Sehingga Waktu Saya Menyadarinya Hati Saya Dilembutkan Oleh Roh Kudus Tiba-tiba Hari Itu Apapun Yang Saya Lakukan Saya Bisa Begitu Alert Saya Bisa Begitu Berjaga-jaga Di dalam Segala Tingkah Laku Saya Saya Bisa Berjaga-jaga Apakah Ini Menyenangkan Tuhan Atau Tidak Bukan Dengan Ketakutan Tapi Dengan Gairah Sewaktu Saya Menyapa Menyapa Security Saya Berpikir Bagaimana Cara Menyapa Yang Menyenangkan Tuhan Saudara Ini Bukan Berlebihan Tapi Kalau Menyen Kalau Menyenangkan Tuhan Berlebihan Why Not Gitu Why Not Karena Saya Tahu Saya Tidak Melakukannya Dengan Kekuatan Saya Tapi Saya Tahu Rok Kudus Yang Memberikan Kasih Yang Begitu Penuh Sehingga Apa Yang Saya Lakukan Kepada Orang Lain Perkataan Saya Senyuman Saya Kata-kata Singkat Yang Selamat Pagi Pak Atau Tatapan Mata Saya Saya Bertanya Tuhan Apakah Ini Menyenangkan Tuhan And I Do Really Mean Bukan Mau Menyenangkan Tuhan Karena Takut Berdosa Bukan Takut Menyenangkan Takut Tidak Menyenangkan Tuhan Nanti Tidak Disertai Pelayanannya Bukan Tapi As Simple As Seperti Literally Menyenangkan Tuhan Ya Menyenangkan Tuhan Titik Saya Tidak Mencari Apa-apa Saya Bukan Takut Tidak Disertai Saya Bukan Takut Nanti Nanti Salah Tapi Saya Menyenangkan Tuhan Muncul Dari Merenungkan Kata Merenungkan Firman Itu Siang Dan Malam Dan Perbedaannya Apa Saktu Saya Tidak Merenungkannya Siang Dan Malam Tadi Saya Katakan Secara Natural Bawaan Saya Ini Daging Saya Ini Enggak Lembut Saya Enggak Lembut Saya Sangat Gampang Kepancing Di Jalan Kurang Sabar Kurang Sabar Dan Saya Bertobat Saya Menyesal Memang Di jalan Itu Membawa Saya Di Uji Untuk Mau Lebih Dekat Sama Tuhan Mau Rendah Hati Untuk Mengakui Dosa Apa Enggak Saya Ngaku Nah Bedanya Sewaktu Tidak Merenungkan Dan Tidak Suka Mengulang Ulang Memperkatakan Firmannya Sering Sekali Saya Kilaf Pagi Siang Dan Malam Itu Banyak Kilafnya Banyak Kilafnya Bukan Dari Kata Menyenangkan Tuhan Aja Tapi Firman Apapun Itu Sewaktu Diulang Ulang Selalu Membuat Kita Stay Alert In Everything You Do Because The Word Will Guide You Karena Perkataan Dan Firman Itulah Yang Akan Menuntun Jalan Mu Kepada Jalan Orang Benar Untuk Itu Army Of Anak Muda Sejak Masa Mudamu Biasakan Ulang Ulang Jangan Cuman Pas Ada Perlu Aja Jangan Cuman Pas Cari Jawaban Aja Jangan Karena Rutinitas Baca Alkitab Jangan Karena Itu Adalah Kegiatan Orang Percaya Atau Mempersiap Bagi CGL Misalnya Connect Group Leader Kita Cell Leader Kita Jangan Karena Harus Mempersiapkan Pelayanan Kemudian Kita Baca Firman Tuhan Tapi Biarkanlah Itu Menjadi Kesukaan Mu Merenungkan Firman Tuhan Dan Apa Lagi Yang Saya Terakhir Terakhir Ini Ulang Ulang Saya Terakhir Ini Ulang Ulang Saya Beberapa Hari Yang Lalu Saya Ulang Ulang Masmur Pasal Yang Ke 19 Disitu Dikatakan Taurat Tuhan Itu Sempurna Menyegarkan Jiwa Perintah Tuhan Itu Peraturan Tuhan Peraturan Tuhan Itu Teguh Memberikan Hikmat Kepada Yang Tidak Berpengalaman Saya Ulang Ulang Saya Ulang Ulang Sehingga Jiwa Saya Menyadari Ternyata Peraturan Itu Bukan Mengekang Saya Peraturan Itu Bukan Menghalang Halangi Saya Hai Anak Muda Saya Ulang Ulang Itu Dan Saya Menyadarinya Saya Semakin Jatuh Cinta Kepada Tuhan Saya Terkagum Ternyata Peraturan Peraturan Tuhan Itu Agar Memberikan Hikmat Kepada Yang Tidak Berpengalaman Apakah Anda Sudah Cukup Berpengalaman Hai Anak Muda Saya Sangat Kurang Pengalaman Saya Butuh Hikmat Dari Tuhan Firman Tuhan Juga Berkatakan Mintalah Hikmat Maka Tuhan Akan Memberikan Nah Hikmat Sudah Diberikan Anda Mau Baca Apa Enggak Hikmat Itu Ada Di Dalam Taurat Hikmat Itu Ada Di Dalam Firman Tuhan Ada Di Dalam Arkitab Saya Bilang Tuhan Ternyata Minta Jawaban Itu Enggak Susah Susah Kok Anda Tidak Perlu Minta Tanda Sendiri Enggak Yakin Itu Tandanya Apa Enggak Bukan Kadang Tuhan Sudah Jawab Anda Minta Tanda Yang Berikutnya Kemudian Anda Minta Didoakan Oleh Pemimpin Anda Cari Insight Sana Dan Sini Hey Stop it Stop it Seek The answer Here It's Not Hard It's Just Here Go Grab Your Bible Open It Up Dan Tujuannya Bukan Result Oriented Bukan Mencari Jawaban Semata Mata Tapi Semua Yang ada Di dalam Firman Ini Akan Seperti Pedang Bermata Dua Yang akan Menjawab Semua area Kehidupanmu Dan Taurat Tuhan Menyegarkan Jiwa Dan Akan Memberikan Hikmat Kepada Orang Yang Tidak Berpengalaman Orang Yang Tidak Berpengalaman Saya Cukup Yakin Sedang Berbicara Kepada Anak Muda Dan Saya Masih Muda Amin Saya Masih Muda Saya Belum Cukup Pengalaman Saya Mau Semakin Hari Semakin Berhikmat Melalui Mana Pembelajaran Akan Firman Tuhan Jalan Orang Benar Merenungkan Taurat Siang Dan Malam Suka Akan Taurat Itu Karena Taurat Itu Sempurna Saudara Peraturan Tuhan Itu Teguh Amen Menyegarkan Jiwa Memberikan Hikmat Kepada Orang Yang Kurang Pengalaman Dan Selain Daripada Anda Merenungkan Taurat Menghafalkannya Anda Perlu Melakukannya Anda Perlu Taat Melakukan Peraturan Tuhan Itu Anda Perlu Taat Akan Perintah Perintah Tuhan Itu Karena Iblis Pun Tau Firman Tuhan Iblis Pun Sewaktu Mencobai Tuhan Yesus Di Padang Gurun Di Matius Anda Baca Sendiri Iblis Quot Firman Dia Katakan Ada tertulis Mengenai Engkau Akan Dikirimkan Malekat Malekat Wow So Apa yang membuat Perbedaan Antara Anak Tuhan Dan Anak Si Jahat Yang Membuat Perbedaan Anak Tuhan Memilih Untuk Taat Sementara Si Jahat Dia Bisa Quot Dia Hafal Malah Firman Tuhan Tapi Si Jahat Memilih Untuk Memberontak Si Jahat Memilih Untuk Tidak Taat Jangan Sampai Kita Bisa Quot Kita Bisa Hafal Ayat Alkitab Dengan Cepatnya Di Buku Ini Di Pasal Ini Di Ayat Ini Semua Kita Bisa Hafal Tapi Di Dalam Eksekusinya Iman Ternyata Cuma Teori Saudara Iman Jangan Dijadikan Teori Tapi Iman Itu Adalah Praktek Ketaatan Ketaatan Akan Firman Tuhan Kalau Sudah Tertulis Dan Anda Sudah Renungkan Siang Dan Malam Anda Sudah Hafalkan Biarlah Anda Menjadi Pelaku Firman Tuhan Karena Itu Adalah Jalan Orang Benar Amin Amin Kita Lanjutkan Ayat Yang Ketiga Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunnya Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Nah Ini Jalan Orang Benar Yang Suka Merenungkan Firman Mereka Seperti Apa Mereka Seperti Pohon Yang Ditanam Garis Bawah Yang Ditanam Yang Ditanam Jadi Kalau Pohon Yang Ditanam Ini Bukan Yang Ditanam Ini Berarti Sengaja Dipilih The Chosen One And Consider As A Property And Secured Dan Ditanam Di Tepi Aliran Air Orang Yang Suka Merenungkan Firman Tuhan Inilah Jalan Orang Benar Mereka Seperti Pohon Yang Ditanam Oleh Pemilik Pohon Itu Sendiri Di Tepi Aliran Air Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Adalah Pohon Yang Kuat Karena Akar Akarnya Dengan Adanya Air Akan Bertumbuh Semakin Kuat Fondasi Firman Tuhan Yang Anda Hafalkan Renungkan Dan Lakukan Akan Membuat Anda Semakin Kuat Akar Itu Ada Di Bawah Saudara Tidak Terlihat Yang Terlihat Itu Pohonnya Tapi Akarlah Yang Menentukan Pohon Ini Kuat Berdiri Apa Enggak Pohon Ini Kalau Ditiup Angin Ini Akan Tetap Berdiri Akar Akan Tumbang So The Root Play A Big And Important Role Firman Tuhan Layang Menopang Firman Tuhan Layang Menjadi Fondasi Ditanam Di Tepi Aliran Air So When When Trouble Comes Okay The Root Will Sustain The Tree The Root Firman Yang Dibaca Ini Akan Menjaga Batang Dan Keseluruhan Pohon Ini Untuk Tetap Berdiri Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Garis Bawahi Pada Musimnya Nah Pohon Ini Ternyata Buahnya Itu Enggak Setiap Musim Karena Buah Yang Berbuah Pada Musimnya Akan Punya Rasa Yang Sangat Kuat Full Flavor Setiap Hidup Kita Ada Musimnya Sampai Kepada Musimnya Berbuah Sampai Kepada Janji Tuhan Dipenuhi Full Flavor The Favor And The Promise Of God Come True Come To Pass Akan Melewati Beberapa Musim Termasuk Ujian Termasuk Tantangan Tapi Dengarkan Baik-baik Sewaktu Anda Melewati Musim-musim Yang Seolah-olah Membuat Anda Sengsara Yang Seolah-olah Membuat Membuat Anda Merasa Diuji Membuat Anda Merasa sakit Membuat Anda Merasa Semiskin Apalagi Di musim Sekarang ini Terpaksa Semua orang Harus Menghentikan Aktifitasnya Pekerjaan Terhambat Semua Aktifitas Terhambat Orang-orang Banyak Sekali Yang Kehilangan Kita Mendapat Banyak Kabar Duka Dan Tidak Gampang Melewati Musim Ini Baik Orang Yang Terdampak Langsung Atau Tidak Terdampak Langsung Semua Orang Yang ada Di sekeliling Merasa Suasana Ini Sangat Mencekam Ingat Ingatlah Orang Benar Jalan Orang Benar Yang berpegang Teguh Kepada Firman Tuhan Ada Pengharapan Saudara Setiap Pohon Yang Ditanam Oleh Bapak Di tepi Aliran Air Tidak Akan Dicabut Tapi Firman Tuhan Berkata Pohon Yang Tidak Ditanam Oleh Bapak Akan Dicabut Sampai Kepada Akar Akarnya Tapi Pohon Yang Ditanam Oleh Bapak Di tepi Aliran Air Bukan Tidak Akan Dicabut Tapi Akarnya Akan Kuat Dan Di tepi Aliran Air Itu Mengalir Air Yang Membuat Anda Punya Pengharapan That's the river Of grace That's the river Of promise That's the river Of communion With Christ Yang Selalu Mengalir Dan Tidak Pernah Kering Pastikan Di saat Saat Seperti Ini Sewaktu Seolah Suasana Begitu Mencekam Ketakutan Memang Ada Kita Tidak Bisa Denai Bahwa Orang Sangat Berhati-hati Was-was Dan Ketakutan Tapi Jalan Orang Benar Akar-akarnya Ada di Aliran Air Itu Tidak Pernah Kering Saudara Yang Akan Terus Mengairi Yang Akan Terus Memberikan Kasih Karunia Because That's the river Of grace Right there Jadi Minumlah Dari akar air Itu Setiap orang Percaya Dan orang Benar Di musim-musim Yang susah Tuhan Tidak Pernah Gagal Memberikan Janji Di selubung Blessing In disguise There is always Blessing In disguise In every Trials In every Challenges Tuhan Selalu Akan Menepati Janjinya Dan janjinya Cuma bisa Dilihat oleh Mata iman Only faith Can see The promise Will come true Dengan Mata iman Kita akan Melihat Di dalam Tuhan Selalu Ada Berkat Terselubung Pastikan Kita fokus Bukan kepada Janjinya Pastikan Kita bukan Fokus Kapan Digenapinya Tapi Fokuslah Agar Jiwamu Diairi Oleh air Itu Seek For the soul Prosperity Not just The temporary Prosperity Sekali lagi Saya katakan Carilah Carilah Berkat Rohani Berkat yang Menyegarkan Jiwamu Bukan Cuma Berkat Sementara Berkat Fisik Amen Amen Kita akan Doakan Sama-sama Nanti Setelah Ini Buat Setiap Orang Yang Terdampak Di Masa-masa Darurat Ini Kita Doakan Biarkan Aliran Kasih Karunia Itu Mengalir Sekali Lagi Dari Hadirat Tuhan Sampai Kemana Pun Anda Berada Amen Buka Hati Kita Sama-sama Nanti Kita Akan Berdoa Dan Juga Kemudian Dikatakan Tidak Pernah Layu Daunnya It's a Symbol Of Everlasting Green It's a Symbol Of Everlasting Life Tidak Pernah Layu Daunnya Firman Tuhan Itu Tidak Pernah Layu Firman Tuhan Itu Tidak Pernah Expired Selalu Hijau Selalu Rindang Amen Yang Diperbuatnya Berhasil Di masa Sesulit Apapun Berpegang Tegulah Kepada Firman Tuhan Minumlah Dari Sungai Aliran Air Yang Selalu Akan Menyegarkan Jiwamu Maka Percayalah Everything Shall Pass Semuanya Anda Akan Melewatinya Dan Tuhan Akan Membuat Apapun Yang Anda Bisa Lakukan Sekarang Ini Mungkin Apa Yang Anda Bisa Lakukan Sekarang Terbatas Tidak Bisa Seaktif Dulu Tidak Bisa Sebanyak Dulu Tapi Apapun Yang Anda Bisa Lakukan Sekecil Apapun Tuhan Akan Buat Berhasil Kita Lihat Kemudian Ayat 4 Sampai 6 Dan Inilah Perbandingan Antara Jalan Orang Benar Dan Inilah Jalan Orang Fasik Mereka Seperti Sekam Yang Ditiupkan Angin Sebab Jalan Orang Fasik Tidak Akan Tahan Dalam Penghakiman Begitu Pula Orang Berdosa Dalam Perkumpulan Orang Benar Orang Fasik Seperti Sekam Saudara Tahu Sekam Sekam Itu Tidak Perlu Angin Taruh Di Tangan Kita Tidak Usah Hembus Tidak Usah Angin Dari Hidung Loh Cuma Bernafas Dikit Aja Langsung Terbang Kemana Mana There's No Substance Tidak Substance Tidak Tidak Bobot Orang Sekam Ibarat Orang Fasik Yang Begitu Gampang Terombang Ambingkan Mereka Tidak Punya Pegangan Yang Teguh Mereka Akan Gampang Khawatir Mereka Akan Terlarut Di Dalam Ketakutan Tidak Punya Pengharapan Itulah Jalan Orang Fasik Dan Mereka Tidak Tahan Dalam Penghakiman Sewaktu Orang Mengikuti Nasehat Orang Yang Salah Dan Memilih Jalan Orang Berdosa Di Persimpangan Itu Memilih Jalan Orang Berdosa Dan Duduk Bersama Dengan Kumpulan Pencemo Maka Hari Harinya Akan Gelisah Nuraninya Akan Menuduh Akan Ada Intimidasi Orang Yang Kalau sudah Melakukan Dosa Nggak Bisa Nggak Bisa Dengan Penang Tidur Pasti Ada Ketakutan Dan Itulah Yang Dikatakan Penghakiman Penghakiman Ini Adalah Nurani Yang Gelisah Nurani Yang Memberitahu Kita Tahu Kita Salah Kita Tahu Kita Memilih Dan Kita Memutuskan Jalan Yang Kita Tahu Ujungnya Adalah Kebinasaan Sehingga Orang Fasik Tidak Kuat Di dalam Penghakiman Tidak Tahan Dalam Penghakiman Selalu Tertuduh Selalu Ketakutan Dan Mereka Juga Tidak Tidak Kuat Mereka Juga Orang Berdosa Dalam Begitu Pula Orang Berdosa Dalam Perkumpulan Orang Benar Tapi Ada Pengharapan Hari Ini Bagi Orang Yang Sudah Jauh Dari Tuhan Ayo Kembali Ayo Kembali Kalau Selama Ini Anda Sudah Jauh Dari Tuhan Mau Ketemu Pasternya Takut Lihat Pasternya Dari Jauh Nyapa Aja Tidak Berani Ada Ketakutan Tidak Mau Diajak Untuk Hanya Hangout Padahal Tidak ada Yang bilang Mau Negur Padahal Tidak ada Yang bilang Mau Disiplin Tapi Kalau Ada Pemimpin Rohani Kalau Ada Figur Yang Anda Tahu Punya Otoritas Untuk Mengkoreksi Anda Anda langsung Lari Karena Orang Berdosa Mereka Tidak Tahan Berkumpul Di dalam Perkumpulan Orang Benar Tuhan Tidak Diskriminasi Saudara Tuhan Mengasihi Orang Berdosa Tuhan Mengasihi Semua Orang Bahkan Tuhan Yesus Datang Untuk Melayani Dan Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Jadi Saudara Anak Muda Kalau Anda Jauh Dari Tuhan Anda Selama Ini Lari Dan Tidak Tahan Berkumpul Dengan Orang Benar Mari Kasih Tuhan Saat Ini Sedang Menunggu Tangan Tuhan Sedang Terbuka Untuk Anda Kembali Ayo Jangan Berjalan Menjauh Lagi Jangan Berlari Tambah Jauh Ayo Mendekat Kembali Di Dalam Rumah Tuhan Kembali Merenungkan Membaca Alkitab Dan Berdoa Berbicara Menyembah Tuhan Amin Dan Yang Terakhir Sebab Tuhan Mengenal Jalan Orang Benar Tetapi Jalan Orang Fasik Menuju Kebinasaan Tuhan Mengenal Tuhan Tahu Tuhan Mencatat Di dalam Kitab Kehidupan Jalan Jalan Orang Yang Benar Karena Jalan Orang Yang Benar Ujungnya Akan Menuju Kepada Kehidupan Tetapi Jalan Orang Fasik Menuju Kepada Kebinasaan Saya Boleh Minta Praise And Worship Untuk Maju Kedepan Catat Baik-baik Ada Tiga Poin Jalan Orang Benar Kita Belajar Dari Mas Pasal Yang Kesatu Amin Saudara Dari Ayat Demi Ayat Ayat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Anda Sudah Catat Pembelajaran Bible Study Ini Ada Tiga Poin Jalan Orang Benar Yang Pertama Merenungkan Firman Yang Kedua Melakukan Firman Yang Ketiga Berpegang Pada Janjinya Sekali Lagi Yang Pertama Merenungkan Firman Yang Kedua Melakukan Firman Yang Ketiga Berpegang Pada Janjinya Mari Tundukkan Kepalam Kita Akan Sama-sama Mengambil Perjamuan Kudus Kita Sama-sama Akan Masuk Dalam Persekutuan Dengan Tubuh Dan Darah Kristus Kita Akan Persiapkan Hati Kita Saya Ajak Kita Untuk Berdoa Terlebih Dahulu Buat Setiap Anak Muda Army Of God Yang Ada Di Rumah Anda Bisa Persiapkan Roti Atau Crackers Yang Tawar Dan Kemudian Minuman Anda Bisa Persiapkan Teh Atau Air Putih Saja Kita Akan Sama-sama Mengambil Bagian Mari Kita Berdoa Allah Bapak Oh Yesus Rokudus Terima Kasih Betapa Indah Firman Yang Mengajarkan Setiap Detail Bagaimana Cara Hidup Orang Percaya Bagaimana Cara Hidup Orang Yang Benar Biarlah Setiap Firman Yang Kami Sudah Dengar Jatuh Ke Tanah Hati Yang Subur Tidak Dihimpir Oleh Semak Belukar Tidak Di Tanah Yang Berbatu Batu Tapi Di Tanah Yang Subur Biarlah Itu Menghasilkan Buah Yang Berkali-kali Lipat Aku Berdoa Akan Membuat Akar Mereka Semakin Kuat Di Tepi Aliran Air Dan Firman Mu Adalah Air Kehidupan Itu Yang Akan Mengairi Kehidupan Mereka Tuhan Dan Kami Berdoa Setiap Anak Muda Bisa Kuat Berdiri Dengan Firman Tuhan Sebagai Fondasi Kehidupan Mereka Mereka Memilih Untuk Taat Bukan Hanya Tahu Firman Tuhan Tapi Mereka Memilih Untuk Menyukainya Untuk Merenungkannya Dan Untuk Taat Memilih Jalan Yang Menuju Kepada Kehidupan Dan Tuhan Engkau Sedang Memanggil Orang-orang Yang Sudah Jauh Dari Tuhan Orang-orang Yang Meresponi Teguran Dengan Hati Yang Salah Mereka Mau Kembali Mereka Mau Berjalan Berlari Ke Arah Tangan Tuhan Terbuka Tuhan Saat Ini Tuhan Biar Sekali Lagi Urapan Kasimu Mengalir Masuk Kedalam Hati Mereka Biar Sekali Lagi Mereka Merasakan Mencicipi Kasih Karunia Yang Diberikan Yang Di Airi Dari Surga Sekali Lagi Ampuni Dosa-dosa Kami Tuhan Layakkan Kami Kami Akan Mengambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Ini Kami Bulatkan Iman Kami Sekali Lagi Atas Pengorbanan Tuhan Yesus Di Atas Kayu Salib Mengampuni Kami Membebaskan Kami Menyembuhkan Kami Karya Terbesarmu Tuhan Di dalam Hidup Kami Adalah Pengorbanan Altyazı M.K.